Teknologi nuklir Kita akan berbicara tentang Reaksi inti Dua ilmuwan Jerman Otto Hahn dan Stresmann adalah Pelopor dari reaksi inti visi Apa itu reaksi inti visi? Yaitu pemisahan atom Dengan inti berat Karena ditembakkan oleh partikel neutron Seperti uranium 235 Inti berat ditembakkan partikel neutron Akan menghasilkan inti yang lebih ringan Yaitu Kripton 91 Dan barium 142 Plus 3 neutron Dan NR 3 neutron yang dihasilkan ini Akan kembali menurut uranium 35 Sehingga menghasilkan inti-inti Yang lebih ringan yaitu Barium dan kripton dan 3 neutron Dan berikutnya sehingga terjadilah Suatu reaksi berantai Ketika suatu reaksi inti visi berantai Tidak terkendali Maka inilah yang kita sebut Bom atom Dan ini terjadi di Jepang Dan ini terjadi di Jepang Nagasaki dan Hiroshima Agustus 1945 Agustus 1945 Yang kita manfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga nuklir Inilah real de nuklir teknologi Menurut kegunaannya Reaktor nuklir itu bisa kita bagi menjadi dua Yaitu reaktor daya sebagai pembangkit listrik Dan reaktor riset untuk penelitian Indonesia memiliki 3 reaktor nuklir untuk penelitian Yaitu reaktor Kartini di Yogyakarta Reaktor Triga di Bandung Reaktor GA Swabesi di Serpong Dari situs www.batan.go.id Hasil dari reaktor yang ada di Indonesia tersebut tadi Telah menghasilkan beberapa aplikasi riset Dalam bidang industri Sebagai radiografi industri Atau uji tak merusak Dalam bidang kesehatan Sebagai metode radio diagnostik Dan radioterapi Serta radio farma Dalam bidang petanian dan peternakan Ini akan menghasilkan bibit-bibit unggul Pesawahan di daerah Kota Depok Pati-pati ini adalah Berubahkan hasil dari Dengan menggunakan teknologi nuklir Dimana hasil padi ini bisa Panen dalam waktu 3 bulan Jadi setahun mungkin bisa 3 kali panen Nah ini dengan teknologi nuklir ini Maka hasil panen ini bisa Mencukupi kebutuhan panen Sepuluh tahun lagi RI akan krisis energi Dari data kebutuhan energi Lalu apa solusi untuk mengatasi krisis energi itu Nuklir memang definisinya adalah energi baru Ya nuklir itu adalah energi baru Menurut definisi undang-undang energi Mungkin tahun 2030-an sekian Baru terbangun 1 atau 2 PA Energi terbarukan Energi terbarukan Apa maksudnya? Karena negara-negara Eropa yang sudah maju Rata-rata pakai teknologi nuklir Pak Pak pakai teknologi nuklir ya? Buat apa tuh Buat energi terbarukan tadi ya? Buat listri Udah bisa ngolahnya ya? Bisa ngolah ya Perkenalkan nama saya Toto Sirus Prapto Dari Indonesia Guru Fisika SMA Negeri 2 Depok Jawa Barat Dalam metode pembelajaran ini Saya mencoba untuk Memperkenalkan anak-anak tentang teknologi nuklir Ternyata pemikiran mereka Teknologi nuklir itu adalah Suatu boom Suatu ledakan Nah ini yang harus kita luruskan Ternyata mereka belum mengenal Apa itu teknologi nuklir Nah dalam pembelajaran Pengenalan ini Saya mencoba Menjelaskan kepada anak-anak Tentang reaksi visi Nah ini yang kita mematikan Dalam teknologi nuklirnya Salah satunya adalah Tentang energi Karena Indonesia ini sedang mengalami Krisis energi Sehingga harus dimunculkan Suatu bentuk energi terbarukan Nah